ada Pak Aji Andre makasih nih Ustah Andri, kira-kira apa yang bisa saya bantu kan bukan minta ke Dungkul cari mudah kayak ke Dungkul sumpah ya kisio, alhamdulillah akhirnya kalau kita mengundang Pak Aji Andre ke studio kita yang mewah kan kayaknya Pak Aji gak ada waktunya kan iya lagi-mah lagi amulah, lagi padet lagi padet, lagi sibuk banget ya Pak Aji sibuk banget gila sekarang, nyari jadwalnya Pak Aji susah banget ini aja kita di wadah ada Pak Aji Andre artis Andre Taulani ditanya seputar kehidupan asmara Ayu Pinti diketahui pelantun alamat palsu itu beberapa waktu lalu dilamar anggota TNI, Muhammad Fardana Ruben menyebut Ayu kini penuh kebahagiaan ia bisa melihat hal itu lantaran sering bertemu tapi Rona bahagia dari wajahnya Ayu kebahagiaannya Ayu sudah tampak terlihat ujarnya saat ditemui di kawasan Cawang, Jakarta Timur kemarin suami serunda itu bahkan tasungkan memuji Muhammad Fardana sebab berkat sang pria, Ayu Pinti disebut lebih segar dan dewasa senanglah pacarnya Ayu ini mengubah Ayu lebih fresh, lebih dewasa padahal jarak ketemunya nggak banyak ya tapi dia ngasih energi yang bagus banget buat Ayu aku sebagai orang yang dekat bahagia melihatnya, tutur Andre menyebut Ayu memang jarang curhat ke dirinya soal hubungan asmara ia sendiri juga tak memaksa sahabatnya untuk bercerita nggak ada, nggak ada dia dia masih santai saja, nggak ada obrolan kemana jadi bisa saya bilang ya biar dia menikmati bahagianya dulu dengan cara dia, katanya soal rencana menikah Ayu Ting Ting, Andre sendiri menyebut belum dalam waktu dekat dia juga melihat sahabatnya masih santai kalau belum, dia belum, kan calonnya masih tugas jadi dia butuh waktu untuk semuanya sih cuma kalau aku melihatnya biarin calonnya masih pindah tugas jadi dari Ayunya juga belum ada obrolan baju dari mereka santai banget, pungkasnya berita seleb terkini Ayu Ting Ting berjanji bakal terus prioritaskan putri sematawayannya, Bilkis Humairah Razak setelah melaksanakan lamaran, tak lama lagi Ayu Ting Ting segera dinikahi dengan Muhammad Fardana diketahui, Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana melangsungkan prosesi lamaran pada tanggal 4 Februari tahun 2024 lalu pesan haru dan ungkapan rasa sayang Ayu Ting Ting untuk Bilkis di ucapkan saat dirinya hadir menjadi bintang tamu podcast Andre Taulani atau ketinggalan apa ya Bunda sayang banget sama Bilkis Bilkis segala galanya buat Bunda ungkap Ayu Ting Ting dikutip dari YouTube Andre Taulani TV Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024 kemudian, Ayu mengucapkan rasa syukurnya atas kehadiran Bilkis di hidupnya Ayu pun menyadari bahwa kehadiran Bilkis sebagai kekuatannya untuk bertahan terima kasih sudah hadir dalam kehidupan Bunda mungkin kalau gak ada Bilkis Bunda gak akan sekuat sekarang Bunda gak akan sehebat sekarang juga lanjut Ayu diakui Ayu banyak pelajaran hidup yang sangat berharga berkat kehadiran sang putri dalam kondisi apapun Ayu berharap dapat terus bersama-sama dengan Bilkis banyak pelajaran berharga dengan adanya Bilkis di hidup Bunda kata dia pokoknya apapun yang terjadi kita selalu sama-sama mau susah maupun semen kita akan terus sama-sama ujannya meski nanti sudah menikah dan bahkan sampai kapanpun Ayu berjanji Bilkis tetap menjadi prioritas utama untuknya baru dia ngomong Bu Bilkis akan jadi prioritas utama buat Bunda sampai kapanpun itu pokoknya akan jadi kesayangan kita semua banyak pelajaran berharga dengan adanya Bilkis di hidup Bunda kata dia pokoknya apapun yang terjadi kita selalu sama-sama mau susah maupun senang kita akan terus sama-sama ujannya meski nanti sudah menikah dan bahkan sampai kapanpun Ayu berjanji Bilkis tetap menjadi prioritas utama untuknya Bilkis akan jadi prioritas utama buat Bunda sampai kapanpun itu pokoknya akan jadi kesayangan kita semua pokoknya banyak yang sayang sama Bilkis lah ucapnya selain pesan untuk Bilkis Ayu Ting Ting juga menyampaikan mengkapan rasa sayang untuk kedua orang tuanya Agu Rozak dan Umi Kalsu Ayu mengucapkan rasa terima kasih kepada orang tuanya yang sudah setia menemaninya Buat Ayah sama Ibu yang jelas terima kasih banyak udah selalu ada buat Ayu pokoknya ayah sama ibu segala-galanya lah nggak ada yang bisa ganti ya ungkap Ayu lebih lanjut meskipun nanti sudah menikah Ayu Rujar akan tetap ada untuk ayah dan abunya seri tipe mobil ini ini memang asal nyimpen Ayu bertekad akan terus membahagiakan orang tuanya terima kasih selalu doain Ayu tapi itu seinvestasi juga nggak? iya dong kan nggak semua mobil-mobil itu disimpen nggak bisa Ayu Ting Ting mengaku kangen buka puasa bareng keluarga tercintanya di rumah padatnya pekerjaan di bulan Ramadan membuat Ayu sulit memiliki waktu buka puasa dengan keluarga hal ini tidak mengherankan mengingat Ayu selama Ramadan selalu mengisi acara di banyak stasiun televisi baik dari sahur dan nggak malam akibatnya janda satu anak ini lebih sering buka puasa di lokasi syuting dibandingkan bersama keluarga bukan kita nggak bersyukur cuman kan kita kadang pengen sekali buka puasa bersama bareng sama keluarga di luar apa gimana kata Ayu dikutip dari kanal YouTube channel Rabu tanggal 13 Maret tahun 2024 ketika mendekati lebaran pun pelantun alamat palsu ini tidak kunjung bisa berbuka puasa di rumah bahkan malam takbiran pun pemilik nama asli Ayu Rosmalina itu masih harus bekerja apalagi kalau mendekati lebaran tapi kan kalau kita nggak bisa sampai takbiran di dalam studio asal lo pada tau tuh jelasnya calon istri Muhammad Fardana tersebut mengungkap bahwa hanya mendapatkan jatah libur ketika hari pertama lebaran saja setelah itu dia harus kembali syuting dan melakoni pekerjaan lainnya meski demikian pedandut asal Depok Jawa Barat ini tetap bersyukur dengan pekerjaan yang dia jalani sekarang ini liburan kita tuh itu lebaran sama tahun baru tapi kan kita kadang pengen buka puasa bareng keluarga tapi kita nggak bisa selama sebulan itu kita pulang pedandut Ayu Ting Ting tengah diselimuti kebahagiaan Ayu akan segera melangsungkan pernikahan dengan sang kekasih Muhammad Fardana dalam waktu dekat ini namun di tengah kebahagiaannya Ayu terlupa untuk menyampaikan kesan haru untuk sang putri sematawayang Bilkis Kumairah Razak dalam kanal youtube channel bersama Waden Onsu dalam video tersebut Ayu mengungkapkan rasa sayangnya yang lebih besar kepada Bilkis Ayu menyebut bahwa Bilkis segala kalanya dan prioritas utama dalam hidupnya Ayu juga mengunjukkan terima kasih kepada putrinya karena telah hadir dan membawa banyak pelajaran berharga dalam hidupnya Bunda sayang banget sama Bilkis Bilkis itu segala galanya buat Bunda terima kasih sudah hadir di kehidupan Bunda mungkin kalau nggak ada Bilkis Bunda nggak akan sekuat sekarang Bunda nggak akan segedat sekarang juga ungkap Ayu Ting Ting dikutip dari youtube Kamis tanggal